Intro Ketika raksaksa sudah berada di dekat mereka Itu Pak Bos, itu Pak Bos Mana? Itu, 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 itu Raksasa Aku adalah Raksasa Hai penonton setiap YouTube RCTI, layar drama Indonesia Saya Alyar Saroka, pemeran Aldebaran Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya Yang sudah sedia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang Tonton terus ya di YouTube RCTI, layar drama Indonesia Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di RCTI Oke Reina, kamu kenapa? Aku takut, Juana Takut kenapa? Kamu gugup Mis, Reina kasihan Kasian kenapa? Iya, gugup kayaknya Reina-nya di mana? Tadi ke sana Oh, yaudah kamu tunggu di sini ya, biar Miss kejar Reina 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 Bantu nenangin dia Biar saya Ya udah pak, saya tinggal dulu ya, permisi Kenapa? Kenapa? Anak Cinta gak apa-apa, kenapa? Aku gak mau tampil, Pak Kenapa gak mau tampil? Aku takut gak bagus, Pak Belum dicoba, aku udah mikir gak bagus Ini coba dulu sayang Ya Tapi kok hasilnya gak bagus gimana? Ya serahin semua sama Allah Karena menentukan hasil akhir itu Allah Yang penting Reina udah usaha Udah berusaha semaksimal mungkin Memberikan yang terbaik Ya Yang penting nanti di atas panggung Happy aja Gak usah mikirin yang aneh-aneh Tapi banyak yang liatin aku, Pak Gini Kalau yang banyak liatin Reina Itu wajar Karena kan mereka menonton Reina gak usah mikirin itu Anggap aja orang-orang yang di depan itu gak ada Jadi gak usah dipikirin Reina happy aja sama temen-temen Kayak main, biasa Nih, Papa kasih tau Punya rasa gugup Punya rasa deg-degan Itu hal yang wajar sayang Tapi Bagaimana cara kita mengatasi hal tersubut Gimana caranya, Pak? Gak usah terlalu dipikirin Reina naik ke panggung Yang Reina pikirin adalah Seperti Reina bermain sama temen-temen Reina yang lain Di sekolah sering main kan? Sering ngobrol sama temen-temen kan? Yaudah, itu aja Gak usah mikirin Gak usah ngeliat orang yang ada di depan Yang nonton Reina dan temen-temen Ya Papa dan Mama Akan selalu doain Reina Yang terbaik Tapi Papa jangan pergi dulu ya dari sini Enggak sayang Papa nanti nonton Reina Ya Tidak Uff, aku ntar Perlu banget makannya Iya Eh, masalah mana ya? Hah? Kemana ya? Gue dari tadi malat di Naskara, jadi gak enggak Kemana ya? Kepos ya Ini masalah, acaranya udah mau dimulai lagi Masa gak ada masalah sih, aku telfon deh Coba telfon dulu, coba Aduh gak diangkat lagi Mir Kemana ya mas? Nanti kalo misalkan Kalo misalkan ada Reina, terus Reina gak liat ada papanya disini Nanti dia kecewa dong Iya Aduh kemana ya Pak Bos ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian Tiba saatnya kita akan menyaksikan drama putra-putri kita tercinta Duh, ini acara udah memulai masalah kok belum ada ya Kemana ya dia? Eh, kasian Nandien Ini kalo gue agak megang Naskara, gue pasti cari deh tuh Pak Bos Baiklah, kita sambut Pentas Drama Sang Penguasa Rejahutan Alkisah Alkisah Di sebuah hutan, pohon-pohon dan binatang-binatang yang tinggal di dalamnya Bisa berinteraksi satu sama lain Angin yang bertiup sepoi-sepoi Menggerakkan daun-daun, menyejukkan suasana Binatang-binatang pun senang beristirahat di bawah pohon karena sejuk Singa Sang Raja Hutan pun tertidur di bawah pohon Terdengar suara dengkurannya Saking nyenyaknya Sang Singa si Raja Hutan sampai tidak sadar Kalau Sang Harimau mendekat Karena tidurnya yang terganggu Singa pun menjadi marah Hei Kenapa kamu mengganggu tidur saya? Saya kan Raja Hutan Saya yang Raja Hutan Oke, mari kita buktikan Singa dan harimau pun mulai bertarung Mereka saling mengejar satu sama lain Aduh, daunku tercabik-cabik Bapak-bapak pohon, nanti akan tunggu lagi Karena sibuk berkelahi Untuk menentukan siapa yang pantas menjadi Raja Hutan Sang Singa dan harimau sampai tidak sadar Kalau ada raksaksa yang menghampiri mereka Aduh, pak kenapa sekarang giliran bapak tampil? Sakit banget, bu Kayaknya nggak bisa lanjut nih, bu Sebentar, ntar saya lihat dulu ya, sebentar ya Sakit, sakit, sakit banget, pak Aduh, ini kayaknya kena engkelnya deh Cuma susah buat masuk pasti, susah buat jalan Aduh, gimana dong, pak? Siapa yang jadi raksaksa? Siapa ya? Dan mereka semua terkejut Ketika raksaksa sudah berada di dekat mereka Itu, pak bos Itu, pak bos Mana? Itu, tuh, 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 ini dari raksasa Aku adalah raksasa Itu masalah? Ternyata di situ Aku akan menjadi raja di hutan ini Kedua ter Among & Mama Tetapi ada apa, betul Mana paham? Itu, 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 itu,to Hehehe Huuu Awas Iya ya Saalkan Jadi yang ada atur itu hanya adalah kamu, yang ada gak bisa. Agus, bentar, Pak. Maaf, Maaf. Pandino mau kemana, Pak? Saya mau lihat Rena manggung, soalnya Andin baru posting kalau Rena mau manggung saat ini. Itu benar, Pak. Tapi Pandino dilarang masuk. Maaf, Pak. Anak, saya mau manggung. Saya cuma mau lihat. Itu aja. Maaf, Pak. Di sini yang datang hanya khusus orang tua murid. Sedangkan Bapak bukan orang tua murid, Rena. Rena sudah ada yang nemenin, Papa mau nganya, Pak. Tapi yang Anda tahu, saya Bapak kandung dari Rena. Saya cuma mau lihat Rena manggung. Itu aja. Tapi maaf, Pak. Maaf, Pak. Ini acara parendiai. Hanya untuk murid dan orang tuanya, Pak. Padahal aku sengaja ke sini. Sebelum aku ke kantor gara-gara ngeliat postingan Andin, aku ingin sekali ngeliat Rena tampil. Ayo teman-teman, sudah bersatu untuk melawan raksasa jahat yang itu. Hahaha. Jangan melucu kamu, singa. Kamu tidak akan bisa melawan saya. Ayo teman-teman. Jatuhkan raksasa itu yang ingin merebut hutan kita. Hahaha. Hahaha. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sini, kalian semua. Hahaha. Saya sudah bilang kepada kalian semua. Tidak ada yang bisa melawan saya. Karena saya adalah calon raja di hutan, Dede. Laksasa, kamu harus pergi dari hutan kami. Biarkan hutan kami damai. Ayo maju semuanya. Lawan saya raksasa. Raksasa makan. Pergi dari sini. Bersambung. Oh. 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 Bersambung. 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 Alhamdulillah. Saya senang sekali hadir di sini dan ternyata malah bisa mengisi kekosongannya. di penampilan ini. Rina bagus sekali. Bisa menangkap apa yang saya katakan sebelumnya. Bahwa menjadi biasa-biasa aja itu bukan berarti dipinggirkan. Bahwa setiap kita bisa berguna dengan maksimal pada perannya masing-masing. Menjadi apapun, Rina harus jadi pohon. Atau Rina harus jadi batu. Atau Rina jadi apapun itu perannya. Harus diterima dengan lapang dada. Harus ikhlas. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Yeay. Yeay. Eh, menangkap itu kakaitan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.